Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan. Nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini polisi yang masih berusaha untuk mengejar Reno namun sangat disayangkan Reno pun masih belum bisa ditemukan. Namun di sisi lain Delia yang sudah sadar dan sudah menjelaskan semuanya kepada polisi, dia pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari rumah sakit ya guys, dikarenakan Delia tidak ingin dirinya ditahan bersama dengan si Reno. Di sini juga polisi yang berusaha untuk mengejar Delia, Delia pun bersembunyi di balik tembok ya guys, yang tentunya kali ini Delia pun tidak ingin dirinya mendekam di penjara seumur hidup. Walaupun Abimana mengatakan bahwa dirinya akan melindungi dari kejahatan si Reno, tetap saja Abimana akan memenjarakan si Delia dikarenakan Delia sudah menipu keluarga Abimana Sudirja. Yang tentunya hal tersebut tidak bisa dimaafkan begitu saja oleh Abimana dan keluarganya ya guys. Di sini Delia yang mencoba lari dan kabur, akhirnya polisi pun harus menembak si Delia tersebut ya guys, dan tepat di kakinya sehingga Delia pun berhasil dilumpuhkan. Nah sahabat Mimin yang dimana di episode kali ini tetap saja si Delia yang sudah berhasil dilumpuhkan oleh polisi, langsung saja dibawa ke rumah sakit lagi untuk diberikan penanganan karena kaki yang terluka akibat tembakan dari polisi. Dikarenakan polisi harus melakukan hal tersebut untuk melumpuhkan si Delia ya guys, agar tidak lari lagi. Nah sahabat Mimin yang tentunya kali ini satu persatu kejahatan sudah terbongkar dan tentu saja akan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Yang tentu saja kali ini si Delia juga akan mendekam selamanya di kantor polisi ya guys, namun tetap saja ada keringanan dan juga si Delia nantinya akan dibebaskan jika sudah memenuhi masa tahanannya. Namun saat ini si Ana yang masih mendekam di sana mencoba untuk melarikan diri dikarenakan dia ingin bertemu bersama dengan putranya yaitu si Arya yang masih dirawat di rumah sakit. Apakah si Ana ini berhasil meloloskan diri dengan memukul kaca yang ada di situ ya guys? Saksikan terus kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!